Informasi lainnya saudara, staff khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Antonius Benny Susetio menyatakan, sejatinya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan seperti kotong royong. Peran ekonomi Pancasila sangat dibutuhkan masyarakat apalagi di tengah pandemi karena mengedepankan kemanusiaan, kotong royong, dan keperpihakan pada ekonomi lembah. Penjelasan tersebut disampaikan di fokus grup diskasian atau FGD bertajuk terapan ekonomi Pancasila pada Desa Berdikari di Geraha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945, Kota Semarang. Pergembangnya ekonomi kapitalis di tengah era modern membuat kesenjangan bagi masyarakat ekonomi bawah, sehingga sangat penting menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila ekonomi untuk meningkatkan nilai kotong royong dan kemanusiaan. Nilai ekonomi Pancasila bisa ditumbuhkan kembali dengan cara menjadikan kurikulum ekonomi Pancasila di tingkatan pendidikan. Bicara ekonomi Pancasila ya ekonomi berkagilan. Ekonomi berkagilan itu bagaimana orientasi kebijakan pembangunan itu orientasinya kepada kepentingan rakyat banyak. Kapital itu kan modal, modal itu untuk apa? Untuk produksi. Tapi produksi kapital itu tidak boleh dikuasai segelintir orang. Tapi kapital itu harus menjadarkan masyarakat sekitar. Sistem ekonomi Pancasila diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan keadaan pandemi seperti saat ini, pada saat sistem ekonomi tradisional mulai tumbang. Dan sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengedepankan kemanusiaan, kotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah, dan dapat dibadukan dengan teknologi sehingga menjadi suatu sistem yang komprehensif.